Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? Jumpa lagi dengan Pak Fahmi Nah adik-adik, hari ini kita akan menyambung pelajaran TEIKA ya adik-adik Yaitu Mengenal ikon dan menu pada Microsoft PowerPoint Nah seperti apa ikon dan menu itu? Ayo kita cari tahu Icon dan menu Nah tentunya adik-adik sudah pernah mendengar bukan? Icon dan menu pada kelas 4 Nah di kelas 4 adik-adik telah mempelajari Microsoft Excel 2010 ya Dimana terdapat ikon dan menu Nah disini Pak Guru akan ingatkan kembali ya Icon adalah gambar kecil atau lambang yang mempunyai arti atau berisi perintah-perintah tertentu Contohnya Seperti ikon save Nah ikon save ini atau ikon penyimpan Berfungsi untuk menyimpan dokumen Kemudian ada ikon open Atau ikon pembuka Dimana berfungsi untuk membuka file dokumen yang pernah dibuat dan sudah disimpan sebelumnya Kemudian ikon close atau ikon penutup yang berfungsi untuk menutup file dokumen yang sedang aktif Nah ini sebagian kecil dari contoh ikon yang ada pada Microsoft PowerPoint Selanjutnya menu Menu serupa dengan ikon Jika ikon diwakili oleh gambar Maka menu diwakili oleh teks Nah contoh dari menu Ada menu file Ada home Ada desain Transition Animation Slide show Review dan view Nah ini menu-menu yang ada pada Microsoft PowerPoint Yang nantinya akan adik-adik gunakan ketika membuat desain atau presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint Nah perhatikan gambar Nah disini ada menu dan ada ikon Nah menu yang berada pada bagian atas ya adik-adik Dimana perintah-perintah yang diwakili oleh teks Sedangkan ikon Perintah-perintah tertentu Yang diwakili oleh gambar Nah adik-adik bisa melihat ya Bahwa di bagian ikon yang telah pakur tandai dengan lingkaran warna merah Dimana ada beberapa ikon Nah ikon-ikon inilah yang nantinya akan adik-adik gunakan Ketika membuat desain pada Microsoft PowerPoint Nah bagaimana adik-adik Sudah paham Apa itu ikon dan apa itu menu Nah untuk itu Kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint Nah mengoperasikan Microsoft PowerPoint Yang pertama tentunya setelah Microsoft PowerPoint terbuka Kita akan menambah dokumen baru atau membuat dokumen baru Langkah-langkahnya yang pertama pilih menu file Kemudian klik ikon new Nah maka dokumen baru akan terbuka Kemudian kita akan menyimpan dokumen Nah yang pertama kita pilih menu file Kemudian klik ikon save Nah adik-adik sudah tahu bukan ikon save fungsinya untuk apa Ya ikon save berguna untuk menyimpan dokumen Yang telah adik-adik buat Dan belum pernah disimpan sebelumnya Nah di Microsoft PowerPoint juga ada ikon save us Nah save us ini digunakan untuk menyimpan Namun untuk menyimpan dokumen yang telah adik-adik buat Dan sudah pernah disimpan sebelumnya Namun untuk disimpan dengan nama file yang berbeda Nah tujuan untuk menggunakan save us ini Dimana adik-adik akan membuat cadangan Atau kopian dari dokumen yang telah adik-adik buat Sehingganya dokumen tersebut Adik-adik simpan kembali Namun dengan nama file yang berbeda Nah selanjutnya bagaimana cara membuka dokumen Nah tentu adik-adik sudah tahu ya Yaitu pilih menu file Kemudian klik ikon open Nah maka akan muncul tampilan yang nantinya adik-adik harus memilih dokumen yang pernah dibuat sebelumnya Nah lalu klik open Nah inilah dasar-dasar ketika kita mengoperasikan Microsoft PowerPoint Nah untuk lebih jelasnya Pak guru akan memberikan contoh secara langsung ya Dengan menjalankan Microsoft PowerPoint Nah untuk itu simak terus penjelasan pak guru ya Nah tentunya adik-adik terlebih dahulu harus membuka Microsoft PowerPoint ya Nah adik-adik masih ingat bukan bagaimana cara membuka Microsoft PowerPoint Iya Cara membukanya Yang pertama klik logo Windows ya adik-adik yang berada di bagian kiri bawah Kemudian carilah Microsoft Office Nah kemudian cari Microsoft Office PowerPoint Maka tampilannya akan muncul seperti ini Nah jika sudah seperti ini Adik-adik sudah bisa langsung bekerja Atau sudah bisa membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint Nah jika adik-adik ingin membuat dokumen baru Seperti yang pak guru contohkan tadi Nah yang pertama kita klik menu file Nah di menu file ini terdapat beberapa ikon Kemudian untuk membuat dokumen baru Adik-adik klik ikon new Nah kemudian adik-adik klik ikon create Nah maka dokumen baru akan terbuka Nah beginilah cara membuat atau menambahkan dokumen baru Nah setelah terbuka seperti ini Adik-adik bisa mengetikan contoh Nah contohnya seperti ini Presentasiku Nah setelah adik-adik buat Tentunya akan disimpan ya Agar ketika adik-adik akan menambahkan tulisan lagi Atau presentasi lagi Tidak perlu kita membuat dokumen yang baru Nah cara menyimpannya seperti apa Nah yang pertama Klik menu file Nah kemudian klik save Nah adik-adik sudah tahu bukan Apa perbedaan antara save dan save as Nah save berfungsi untuk menyimpan file yang adik-adik buat Dan belum pernah disimpan sebelumnya Nah save juga ini berguna untuk ketika adik-adik Melanjutkan membuat presentasi Maka setelah membuat itu adik-adik bisa simpan dengan menggunakan save Nah kemudian untuk save as Adik-adik akan menyimpan file presentasi yang telah adik-adik buat Dan telah disimpan sebelumnya Namun untuk menyimpan kedua kalinya dengan menggunakan nama file yang berbeda Nah pakur contohkan untuk menyimpan menggunakan save ya Nah Jika muncul seperti ini Silahkan adik-adik pilih tempat atau folder Dimana akan menyimpan presentasi dari adik-adik ya Disini pakur simpan pada folder dokumen Nah misalnya ini namanya pakur tulis presentasiku Kemudian klik save Nah jika file atau dokumen kita telah tersimpan Maka akan berubah nama Menjadi nama file yang kita simpan yang berada di title bar Nah seperti ini Ini menandakan bahwa presentasi kita telah tersimpan Nah selanjutnya jika kita ingin menambahkan Menambahkan text Atau menambahkan presentasi kemudian untuk menyimpannya lagi Nah jika seperti ini kemudian adik-adik ingin menyimpannya lagi Adik-adik bisa klik file kemudian klik save lagi Nah maka dia akan otomatis tersimpan Nah namun jika adik-adik ingin menyimpan Atau membuat cadangan dengan nama file yang berbeda Nah misalnya ini kan nama file presentasiku Adik-adik ingin menyimpannya dengan nama adik-adik Nah maka klik menu file kemudian klik save as Nah save as kemudian tulislah nama Nah seperti ini Kemudian save Nah maka namanya akan berubah menjadi Pak Fahmi Nah disini Pak Guru contohkan dengan nama Pak Guru ya Nah berarti dokumen adik-adik sudah ada dua Yang pertama presentasiku Yang kedua nama dari adik-adik Nah itulah perbedaan antara save dan save as Nah setelah kita membuat presentasi dan telah menyimpannya Adik-adik bisa membuka kembali presentasi yang telah adik-adik buat Nah contohnya Kita akan membuka file presentasi yang pertama ya Nah klik menu file kemudian Klik menu open Nah disini Ada dua file atau dua dokumen yang telah kita buat tadi ya Nah jika adik-adik ingin membuka dokumen atau file presentasiku yang pertama dibuka Maka adik-adik tinggal klik Kemudian open Nah maka dia akan terbuka Adik-adik bisa perhatikan pada title bar nya Nah seperti ini Ini menandakan bahwa dia sudah terbuka Nah jika adik-adik sudah membuat presentasi Dan ingin menutup aplikasi Atau adik-adik telah selesai bekerja dengan Microsoft PowerPoint Tentunya adik-adik ingin menutup aplikasi ya Nah seperti apa caranya Nah ada dua cara untuk menutup ya Yang pertama adik-adik bisa Klik menu file Kemudian klik icon exit Nah maka secara otomatis Aplikasi akan tertutup Nah itulah cara menutup Program aplikasi PowerPoint yang pertama ya Nah untuk yang kedua Adik-adik bisa menutup Dengan cara Klik tanda silang X Yang berada pada pojok kanan atas ya Nah adik-adik perhatikan Anak panah dari mouse ini ya Nah seperti ini Disini ada tertulis close Nah adik-adik bisa mengklik langsung Nah oke kita contohkan ya Nah maka file atau Microsoft PowerPoint yang telah adik-adik buat tadi akan tertutup secara otomatis Nah bagaimana adik-adik cukup mudah bukan untuk mengoperasikan Microsoft PowerPoint Dan adik-adik sudah tahu bukan Icon-ikon yang ada pada Microsoft PowerPoint Nah adik-adik Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah ya Dan tetap semangat belajar ya adik-adik Nah untuk materi kita sampai disini dulu ya adik-adik Tetap semangat Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh